Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat, tetap semangat Dan selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali Dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam Untuk materi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah Menghafal, doakan belajar, dan sesudah belajar Karena di dalam Islam kita dituntunkan untuk selalu berdoa Meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku Ini saya akan aku kabulkan Tuh, Allah sendiri ya Yang berjanji untuk mengabulkan doa-doa hambanya Itu bagi orang yang mau berdoa Bagi orang yang mau berdoa Doa itu ruhnya ibadah Ibadah juga harus berdoa Jadi apapun yang menjadi hajar hidup kita Apapun yang menjadi keinginan kita semuanya Mari kita berdoa kepada Allah Supaya Allah mengabulkan doa-doa kita Tapi berdoa juga ada caranya Doa juga ada tuntunannya, bukan asal-asalan Mari kita belajar bersama Anak-anak, sebelum kita masuk materi Mari kita bersama-sama tepuk-tepuk dulu ya Supaya semangat Jadi nadanya lagu Bila kau suka hati Bila kau suka hati tepuk tangan Ini kita ganti Bila kau ingin cerdas, ayo belajar Bila kau ingin pintar, ayo belajar Bila kau ingin cerdas, bila kau ingin pintar Ayo biat belajar dan berdoa Sekali lagi Bareng-bareng yuk Bila kau ingin cerdas, ayo belajar Bila kau ingin pintar, ayo belajar Bila kau ingin cerdas, bila kau ingin pintar Ayo biat belajar dan berdoa Jadi belajar Belajar dan berdoa Belajar adalah usaha kita Intiar kita Belajar Kemudian berdoa Belajar dan berdoa Jadi tidak hanya berdoa Tidak mau belajar Bukan hanya belajar Tapi tidak berdoa Tapi berdoa-doanya kita lakukan Supaya Allah mengabulkan Apa yang menjadi Keinginan cita-cita Semuanya Nah itu anak-anak Nah Anak-anakku semuanya Anak-anak tahu Tiap hari ya Membaca basmala ya Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dengan Menyebut nama Allah Yang Maha Nasi Lagi Maha Basmala ini merupakan doa Yang sebaiknya dibaca Sebelum melakukan sesuatu Jadi kita Menyebut nama Allah Ya Sebelum melakukan segala sesuatu Sebelum melakukan aktivitas Ya Sebelum belajar Sebelum berangkat ke sekolah Sebelum melemalkan Sebelum melakukan apapun aktivitas Sebaiknya dibindungi Ya Allah Ya Jadi Contoh ini tadi Sebelum belajar Tidur Walaupun ada doa yang panjang Setelahnya Tapi jangan lupa Basmala Ya Jadi doa ini Artinya adalah Permohonan Ya Artinya meminta Sesuatu kepada Allah Allah Mencintai Kepada orang-orang Yang berdoa Karena Allah sendiri tadi Yang Meminta untuk berdoa Kepada Kepada Allah Sang Pencipta alam semesta Pencipta kita semuanya Pencipta Semua yang ada di sekitar Ya Ya Berikut adalah Cara berdoa yang baik Doa Dan caranya Ya Menghadap diri kepada Allah S.W.T. Ya Boleh Menghadap kiblat Ya Menghadap kiblat Kemudian mengangkat Kedua tangan kita Memang berlindungi Minta kepada Allah Ya Kemudian Membaca Hamdalah Salawat Nabi Ya Kemudian Lapalkan doa Dengan lembut dan kesuk Jangan teriak-teriak Dan Kita yakin Bahwa Allah Akan mengabulkan Apa yang kita minta Allah akan mengabulkan Doa-doa kita Semuanya Ya Kita yakin Kita yakin Dengan itu semuanya Walaupun mungkin Allah mengabulkan Tidak Serta-serta Mertah Tidak Segera Allah Kabulkan Tapi mungkin Allah mengabulkan Itu nanti Mungkin Ada senggang Waktunya Mungkin Kalau gak Lama Allah akan Selalu mengabulkan Apa yang menjadi Doa-doa Dan ada lagi Ya sebelum berdoa Kita berdikir dulu Kita mengabulkan Nama Allah Ya Seperti kalau Kita setelah sholat Ya Berdikir dulu Subhanallah Subhanallah Ya Alhamdulillah Allah Akbar Kita akurkan Asma Allah dulu Baru Kita berdikir Baru Kemudian Kita doa Di sini Nanti kita Belajar tentang Apa anak-anak Doa sebelum belajar Jadi sebelum belajar Sebelum Belum baca Sebelum Apapun Supaya kita Dimudahkan oleh Allah Subhanallah Nah ini Doa Sebelum belajar Anak-anak Nah doa sebelum Belajar ya Ya mari kita baca Ya kalau kita Mau belajar Bukan belajar Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiya Walusula Rabbi zidni ilma Warazukni fahma Amin Aku rela bertuhan Allah Dan aku rela beragam islam Dan aku Rela muhammad menjadi nabi dan rasul Ya Allah Ya Allah Tambahkanlah ilmuku Dan tinggikanlah Kesehatan Supaya Allah Allah menambahkan ilmu-ilmu kita Apa yang kita pelajari Supaya masuk ke Pikiran kita Supaya tersimpan Di dalam pikiran kita Kemudian bisa kita Praktikan dalam hidup Doa setelah belajar Doa setelah belajar Bagaimana doa setelah belajar Ya Allah Tunjukkanlah kami Yang benar itu Benar untuk kami ikuti Dan tunjukkanlah Yang salah itu salah Untuk kami Bukan jauh Sebelum belajar Kita berdoa Agar Memudahkan oleh Allah Agar kita mendapatkan Ilmu yang baik Ilmu yang maksimal Kemudian setelah kita belajar Kita juga berdoa Membiasakan berdoa Setelah Belajar Agrafah Ilmu yang telah Diterima pelajari Dapat kita pahami Dapat dipahami Dan diperkai oleh Allah Allah memilihkan Ilmu yang baik Allah memilihkan Ilmu yang benar Untuk kita ilmu Itu anak-anak ya Itu tentang doa Silahkan ini Doanya dipelajari Bajar di rumah Ya Kalau raditubillah Ini di Buku sekolah Sudah ada Silahkan bisa di Hafalkan Ya Kemudian Allah Ma'ari lah Apa juga Seperti itu Anak semuanya Alhamdulillah 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 Ya Demikian Ya Dari Mr. Arif Silahkan Anak-anak Buka Kesehatannya Pelajari Dan Demikian Anak-anak Dari Mr. Arif Ada kurang dan lebihnya Mr. Mohon maaf Wabila Wabila Taufiq Waliza Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allaha Ila Anta Astaghfiruka Waktub Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih